Intro Ini sepenggal cerita yang sepertinya jarang sekali terungkap Kisahnya tentang dongkolnya Soeharto saat dua pentolan PKI hadir di Istana Bogor usai pemakaman para jenderal yang jadi korban penculikan komplotan gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri Mengutip buku, Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, yang ditulis Julius Paul pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 atau sehari setelah prosesi pemakaman 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat dilakukan Di Istana Bogor digelar sidang darurat Kabinet Dwi Kora yang dipimpin langsung Presiden Soekarno Pada sidang kabinet ini, Panglima Kostrat, Majen Soeharto hadir karena diundang oleh Presiden Soekarno Dalam kesaksiannya, Majen Soeharto mengungkapkan kekecewaannya atas suasana dalam sidang kabinet Menurut Majen Soeharto, sidang kabinet itu penuh dengan canda dan tawa Padahal, baru sehari para jenderal korban penculikan komplotan gerakan 30 September dimakamkan Tidak ada rasa prihatin atau suasana duka Suasana inilah yang membuat Soeharto sangat kecewa Suasana jauh daripada murung atau sedih selama sidang kabinet berlangsung Padahal baru kemarin para pahlawan revolusi dimakamkan Bahkan kembang di kuburan mereka masih belum kering Saya merasa tidak enak berada di tengah suasana yang penuh gelak dan tawaria tersebut Kata Soeharto seperti dikutip Julius Power dalam buku Gerakan 30 September Pelaku, pahlawan dan petualang yang disusunnya Tidak hanya kecewa karena situasi sidang kabinet yang seperti tak punya empati Atas suasana duka yang tengah menyelimuti terutama keluarga besar Angkatan Darat Soeharto juga jengkel dan dongkol dengan kehadiran dua pentolan PKI dalam sidang kabinet tersebut Padahal, PKI adalah partai yang di mata Angkatan Darat terlibat dalam peristiwa berdarah yang telah merenggut enam nyawa jenderal penting TNI AD Saya juga kesal melihat Nyoto dan Lukman Dua pemimpin PKI Ikut hadir dalam kesempatan ITA sementara saya yakin Mereka pasti punya hubungan dengan penculikan dan pembunuhan kolega saya Kata Soeharto Brigjen Sumitro juga pernah memendam rasa dongkol dan geram ketika dalam satu waktu ia hadir di Istana Bogor bersama Maijen Murshid dan melihat Nyoto Cerita geramnya Sumitro atas kehadiran Nyoto di Istana Bogor pasca peristiwa berdarah G30 SPKI itu dituangkan dalam buku biografinya Dari Pangdam Mula Warman sampai Pangkop Kantip yang disusun Ramadan KH Dalam buku biografinya, Sumitro bercerita, suatu waktu ia ikut hadir di Istana Bogor Di Istana Bogor dalam sidang kabinet yang dipimpin Bung Karno itu Sumitro melihat Nyoto, pemimpin PKI yang ketika itu jadi menteri negara Nyoto, gembong PKI Pernah saya lihat sewaktu ia ikut dalam sidang kabinet di Bogor, kata Sumitro Sumitro melihat Joto orang yang sombong Di Istana Bogor pula, ia lihat Nyoto bersikap kurang ajar kepada Jenderal Hidayat Perwira Angkatan Darat yang juga seorang menteri Melihat itu, emosi Sumitro mendidih Sumitro pun menyikut Maijen Murshid yang juga hadir di Istana Bogor Kepada Murshid, Sumitro mengatakan, satu hari ia akan dapatkan Nyoto Sumitro mengucapkannya dalam bahasa Belanda Dia kelihatan sangat sombong, kurang ajar terhadap Pak Hidayat Hingga saya memberi tanda dengan sikut kepada Jenderal Murshid dan berkata aku akan dapatkan dia Benar, saya sakit hati melihatnya, kata Sumitro Maka, setelah itu, Sumitro memerintahkan anak buahnya agar bisa menangkap Nyoto Saya perintahkan khusus untuk mengejarnya supaya ia terpegang Selang beberapa waktu ia dikabarkan mati sudah Aidit pun kemudian begitu juga tamat riwayatnya di minggu keempat bulan November, kata Sumitro Sejarah pun mencatat, sepulangnya dari sidang kabinet Nyoto ditangkap sejumlah orang yang tidak diketahui identitasnya Waktu itu, Nyoto dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Jakarta Sejak saat itulah, nasib Nyoto tidak jelas Ia diinformasikan di eksekusi di Kepulauan Seribu Dalam buku biografinya, Sumitro juga bercerita Setelah Jenderal Ahmad Yani dan lima Jenderal pimpinan teras Angkatan Darat lainnya dibunuh di lubang buaya Ia ditarik ke Jakarta oleh Jenderal Suharto Sumitro diangkat jadi asisten Deputi Operasi Menteri Panglima Angkatan Darat dibawah Deputi Operasi Menpangat Mayjen Murshid Ketika itu pangkatnya masih Brigjen Sejak itulah, Sumitro ikut terlibat langsung merancang operasi penumpasan G30S PKI Terutama, dalam operasi penangkapan terhadap tokoh-tokoh PKI Pengawal Bung Karno, AKBP Mangil juga punya cerita lain soal sidang kabinet pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 Seperti dikutip Julius Power dalam buku Saat itu, sidang kabinet tanggal 6 Oktober tahun 1965 yang dipimpin Presiden Soekarno dikelar dalam suasana mencekam Seluruh hadirin dan jutaan rakyat Indonesia sehari sebelumnya baru saja mengikuti dengan perasaan galau upacara pemakaman Di Taman Makam Pahlawan Kalibata atas enam orang Jenderal dan seorang perwira pertama TNI Korban keganasan gerakan 30 September, tulis Julius Power Menurut kesaksian Mangil, ketika itu Bung Karno berupaya memecahkan kebekuan suasana sidang dengan berbagai jog Tapi menurut Mangil mengalami kegagalan Mangil mengenang suasana waktu itu Saya merasa sedih Mengapa kali ini Bapak tidak tepat dalam membaca suasana Jok-jok atau guyonan semacam itu memang biasa beliau ucapkan Tetapi ketika hari itu dikemukakan Saya merasa pasti hanya tambah mengecewakan hadirin Kata Mangil seperti dikutip Julius Power dalam bukunya Menurut Julius Power dalam bukunya Bersama Lukman, Nyoto hadir dalam sidang kabinet pertama pasca meletusnya peristiwa G30 SPKI Jenderal Nasution saat itu tidak hadir Begitu juga dengan Aidit, ketua PKI Saudara Nyoto, kamu punya statement untuk disampaikan Tanya Bung Karno dalam sidang kabinet itu Nyoto lalu mengeluarkan selembar kertas tulisan tangan yang langsung dia baca Peristiwa penculikan kemudian diikuti pembunuhan yang baru saja terjadi Merupakan sebuah persoalan intern di Angkatan Darat Partai saya sama sekali tidak tahu menahu Mengapa peristiwa menyedihkan tersebut harus terjadi Begitu kata Nyoto Raut muka Nyoto Menurut Julius Power tidak berubah ketika Bung Karno menuduh Aidit dan PKI Menderita penyakit ke kanak-kanakan Peristiwa yang baru kita alami sekadar percikan kecil dalam samudera revolusi yang luas tanpa batas Bukan semata-mata isu Angkatan Darat Tetapi merupakan isu politik Bahkan sebuah isu revolusi Kata Bung Karno ketika itu Presiden kemudian minta Oleh karena itu Aku minta waktu untuk mempelajari lebih dulu prolog Kejadiannya sendiri Dan juga epilog dari peristiwa tersebut Setelah itu Aku akan memberikan keputusan yang merupakan sebuah penyelesaian politik Dan aku akan menghukum siapa saja Ingat siapa saja Yang bersalah Oleh karena itu Untuk membantu mempercepat penyelesaian Aku serukan kepada saudara-saudara semua untuk tetap tenang Dan selalu ikut menjaga ketertiban Kata Bung Karno lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton